Kalian coba liat bagian yang pendek-pendek Kayak nanggung kan? Bandingin sama yang panjang kayak gini, pasti beda Padahal ini baru jadi 80% tapi udah gemoy banget guys Ini bentuk pandanya udah keliatan Tapi masih kurang bagian pipi Mau aku isi pake benang warna pink Ini kalo kalian liat bagian pipinya tuh kecil banget guys Jadi kerjanya tuh harus super hati-hati Kalo engga nanti bagian yang lain bisa kena guys Terakhir disini aku cabutin bulu-bulu yang berserabut Supaya nanti hasilnya maksimal Aku yakin kalian bakal gemes liat hasilnya guys Gimana gak gemes kalo hasilnya itu kayak gini Liat dong guys pandanya gemoy banget Mana pipinya tuh warna pink gitu jadi pengen nyubitin Kalo menurut kalian hasilnya kayak gimana? Bagus gak guys? Selanjutnya kita bikin karpet bentuk apa ya guys ya? Tulis di kolom komen